Cerita novel pengantin Proxy Jutawan, Ojo Lali di Subrek Sodara, Matur Nuun. Bab 3331 Lisa selalu menginginkan adik laki-laki, dan sekarang dia sangat senang, berharap adik laki-lakinya lahir lebih awal untuk bermain dengannya. Kristel menyentuh kepala Lisa, Lisa, siapa yang memberitahumu bahwa momi memiliki adik laki-laki di perutnya? Ayah, ayah memberitahuku! Kristel menatap Jeter, dia mematikan api, datang, dan melingkarkan lengannya di pinggangnya. Kristel, itu karena Lisa telah melihat bahwa kamu tidak enak badan akhir-akhir ini, dan dia sangat mengkhawatirkanmu, jadi aku memberitahunya tentang kehamilanmu. Itu dia, saya pikir Anda ingin memanfaatkan Lisa, bukan? Kristel mengetahui triknya. Jeter mengangkat bibir tipisnya, lalu meletakkan tangannya yang besar di perut bagian bawahnya dan menyentuh. Kristel, jangan sakiti anak ini, selama kamu tidak menyakitinya, kamu bisa memintaku untuk melakukan apapun, bahkan jika kamu memintaku untuk mati, kamu bisa mengambil nyawaku. Kristel dengan cepat mendorong tangannya yang besar, siapa yang menginginkan hidupmu? Kristel, kamu tidak menginginkanku, siapa yang tidak ingin kamu begitu bersemangat? Jeter mengulurkan tangannya untuk memeluknya, terkubur di rambutnya, dan tersenyum bahagia. Minggir, Kristel ingin membebaskan diri darinya. Melihat betapa sayang ayah dan ibunya, Lisa pun tersenyum manis, bahkan ia membawakan mainan kesayangannya. Bu, ini mainan favoritku, semua mainan yang saya suka diberikan kepada adik laki-laki saya, dan saya akan melindungi adik laki-laki saya. Kristel tertawa, Lisa yang begitu kecil tahu bagaimana melindungi adik laki-lakinya. Meskipun Lisa adalah seorang gadis, kepribadiannya sangat mirip dengan Jeter. Dia mandiri dan berani sejak dia masih kecil, dan dia tidak takut akan bahaya. Mungkin seseorang tidak akan mengatakan bahwa wanita tidak sebaik pria di masa depan. Lisa, kamu tidak perlu melindungi siapapun, kamu adalah putri Momi, dan Momi akan melindungimu. Kristel membelai kepala Lisa dengan penuh kasih. Saat ini, bawahan Jeter datang, dan Jeter tidak bisa tinggal bersamanya sepanjang hari. Kristel, aku pergi dulu, kamu tinggal di rumah dan jangan lari-lari. Dia memperingatkan dengan cemas, Kristel mengabaikannya. Jeter dengan paksa mencium pipinya. Lalu pergi, Kristel membawa Lisa ke sekolah. Di tengah jalan, Lisa menatap Momi dengan wajah kecilnya. Mama, apakah kamu tidak bahagia karena kamu mengandung saudara laki-lakiku? Lisa sudah secara sensitif merasakan bahwa emosi Momi tidak benar. Kristel segera tersenyum, tidak, Lisa, Momi hanya. Hanya belum siap mental, Momi mengira kamu adalah anak satu-satunya, dan dia tidak berencana menjadi seorang ibu lagi. Tapi adikku sudah datang, tidak masalah jika Momi belum siap. Ayah dan aku akan merawat adik laki-lakiku dengan baik, dan kita bisa melindungi ibu di masa depan. Kristel berjongkok dan memeluk Lisa. Lisa pergi ke sekolah, dan Kristel datang ke rumah sakit sendirian. Dia datang untuk memeriksa tubuhnya dan melihat perkembangan Janin. Dokter memintanya untuk melakukan B-Ultrasound, dia berbaring di atasnya, dan dokter mengambil gambar dengan detektor. Anda sekarang hamil 49 hari, Janin berkembang dengan sangat baik, dan Janin kecil memiliki detak jantung. Pulanglah istirahat yang baik, jaga Janin baik-baik, pemeriksaan rutin sudah cukup. Kristel memandangi kuncup Janin kecil, dan dia sedikit gemetar, berpikir bahwa dia benar-benar tidak tahan berpisah dengan anak ini. Tidak peduli apa yang terjadi antara dia dan Jeter, saat ini dia memutuskan bahwa dia tidak dapat membiarkan anak ini pergi, dia menginginkan anak ini. Dia akan melahirkan seorang anak, Bab 3332. Tapi, apa yang akan terjadi antara dia dan Jeter? Dia belum memikirkannya, Jeter pulang lebih awal, hari ini dia selalu gelisah memikirkan Kristel. Apa yang dia katakan tadi malam bergema di telinganya, dia berkata, saya tidak menginginkan anak ini. Dia takut dia benar-benar akan menyingkirkan anak itu. Lagi pula, dia tidak punya alasan untuk menyimpannya dan melahirkannya. Jeter kembali ke rumah, Kristel itu rumah kosong, tanpa respon, hanya gemanya. Kemana dia pergi Kristel, Kristel, dia mencari di seluruh rumah, tetapi tidak dapat menemukan Kristel. Hati Jeter tiba-tiba bangkit, dan dia segera berlari mencarinya bahkan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Tapi terdengar suara perempuan yang mekanis dan dingin, maaf, telepon yang Anda hubungi telah dimatikan. Kemana dia pergi Jeter takut dia akan berada dalam bahaya. Meskipun aman di sini dan tidak akan ada bahaya, dia tahu bahwa yang paling dia takuti adalah dia akan menyingkirkan anak itu. Bos, seseorang datang saat ini, apakah kamu mencari adik Ipar? Ya, apakah kamu melihatnya? Ya, Ipar pergi ke rumah sakit. RSUD, murid Jeter menyusut saat kata-kata ini mengejutkannya. Ya Bos, Ipar masuk ke rumah sakit dengan kulit pucat pagi ini. Dia tampak, tidak bahagia, sibuk, tangannya masih di perut bagian bawah seolah-olah dia telah membuat keputusan penting. Jeter sudah berjalan, dia berlari ke rumah sakit dan mencengkeram kerah dokter. Di mana istriku, di mana dia sekarang? Bicaralah dengan baik, biarkan aku pergi dulu. Dia, dia ada di ruang operasi, mengalami, aborsi. Apa, wajah Jeter sangat marah, maksudmu dia ingin menggugurkan anak itu? Ya, ini perjanjian aborsi yang ditandatangani olehnya. Dia memberitahu kami bahwa dia tidak menginginkan anak ini. Dia membenci anak ini, dan dia ingin menggugurkan anak itu, dan lebih cepat lebih baik, dia tidak bisa menunggu sedetik pun. Jeter mengambil formulir persetujuan aborsi, melihat ke bawah, dan melihat tanda tangannya, yang ditandatangani, Kristelin. Tulisan tangannya yang anggun tidak salah lagi, dia benar-benar akan menggugurkan anak ini. Jeter mengeluarkan kakinya yang panjang dan datang ke ruang operasi. Dengan boom, dia menendang pintu ruang operasi. Para dokter dan perawat berjas putih di dalam terkejut dan memandangnya dengan sangat ngeri. Tuan, ini ruang operasi, kami sedang menjalani operasi aborsi, Anda tidak diizinkan masuk, silakan segera keluar. Jeter datang ke tempat tidur Kristel. Di sampingnya, Kristel terbaring di meja operasi dengan mata terpejam, tak sadarkan diri. Apakah kamu menggugurkan anak itu? Dia bertanya dengan mata merah. Belum, operasinya baru akan dimulai. Jeter menendang meja operasi, dan semua botol, kaleng, pisau, dan garpu di atasnya jatuh ke tanah, membuat berantakan. Dia memandang orang-orang ini dengan mata merah, satu kata pada satu waktu. Maka kamu harus bersyukur bahwa itu belum dimulai. Jika terjadi sesuatu pada anak saya, Anda bisa menunggu untuk dimakamkan bersamanya. Setelah berbicara, Jeter melepas mantel hitamnya dan membungkusnya dengan Kristel. Tubuh itu kemudian memeluknya secara horizontal dan meninggalkan rumah sakit. Begitu pria itu pergi, dokter berjas putih menarik napas dalam-dalam. Saat ini, seorang wanita masuk dengan sepatu hak tinggi. Nona Bai, kami telah melakukan apa yang Anda perintahkan. Bab 3.333 orang yang datang dari luar adalah Novela. Melihat kekacauan di seluruh lantai, Novela bisa membayangkan betapa marahnya Jeter sekarang. Dia pasti marah, ini efek yang diinginkannya. Novela mengeluarkan cek dari tasnya dan menyerahkannya. Ambil uang ini, dan segera tinggalkan rumah sakit ini. Dokter dengan cepat mengambil cek, mereka akan melarikan diri. Jeter sangat ketakutan, jika dia mengetahui bahwa itu palsu, dia tidak akan pernah melepaskannya. Nona Bai, terima kasih. Setelah berbicara, semua orang lari dengan cepat. Novela melengkungkan bibir merahnya dengan bangga, dia tahu akan ada pertunjukan bagus di depan. Kristel perlahan membuka matanya, dia bingung selama beberapa detik sebelum menyadari bahwa dia telah kembali ke rumah dan sedang berbaring di tempat tidur di kamar. Bagaimana dia kembali, dia ingat bahwa dia masih di rumah sakit untuk USB, dan kemudian sepertinya tertidur. Itu berkabel, dia bergerak sedikit dan duduk. Pada saat ini, suara dingin seorang pria terdengar di telinganya, apakah kamu sudah bangun? Kristel mendonga dan menemukan bahwa Jeter sedang duduk di samping tempat tidur, dengan sepasang mata gelap menatapnya tajam. Kamu kembali, Anda membawa saya kembali dari rumah sakit, Kristel bertanya bingung. Jeter menarik sudut bibirnya, ya, aku membawamu kembali dari rumah sakit, aku khawatir aku akan mengecewakanmu, aku kembali lebih awal hari ini. Apa yang dia bicarakan dengan cara yang aneh, Kristel meletakkan tangan kecilnya di perutnya yang rata dan menyentuhnya. Anak itu masih di sana, anak apapun yang masih ada, tentu saja anaknya. Jeter, ada apa denganmu hari ini? Kristel mengerutkan kening padanya. Tidak apa-apa, aku tidak ingin bertengkar. Jeter berdiri, kamu pasti lapar, aku akan mengajakmu makan malam. Dia mengangkatnya secara horizontal, lepaskan, aku punya kaki dan bisa berjalan. Jeter mau tidak mau membawanya ke ruang makan, di mana sudah ada empat hidangan mewah dan satu sup di atas meja. Nyonya, halo, saya Nyonya Zhou. Mulai sekarang, aku akan memberimu makan tiga kali sehari. Aku berjanji akan baik-baik saja. Kristel tidak tahu bahwa Nyonya Zhou tiba-tiba datang ke rumah, dan dia melihat ke arah pria di sampingnya. Jeter berkata, saya mengundangnya ke sini untuk menjagamu. Kamu tidak perlu melakukan apapun di masa depan, dan kamu dapat membesarkan bayi dengan tenang sampai bayinya lahir dengan sehat. Kristel menemukan bahwa dia aneh hari ini, dan seluruh tubuhnya diselimuti lapisan udara dingin. Kali ini Jeter memberinya semangkuk sup ikan, minumlah, makan lebih banyak makanan bergizi untuk anak di perutmu. Kristel tidak mau meminumnya, dan dia tidak nafsu makan, aku tidak mau makan. Nak, 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 kamu hanya punya anak di matamu kan? Aku masih memilikimu di mataku, apakah kamu peduli? Dia membalas. Kristel, Jeter mencukur semua tulang ikan di mangkuk dan memasukkannya ke dalam sup, makan cepat. Kristel tidak ingin bertengkar, dia memang sedikit lapar. Jadi dia menahan bau ikan dan meminum lebih dari setengah supnya, lalu mendorongnya ke arahnya, aku tidak bisa meminumnya lagi. Jeter mengambil sisa sup ikannya dan meminum semuanya. Hei, mengapa dia makan apa yang dia tinggalkan? Kristel ingat bahwa tuan muda tertua ini terobsesi dengan kebersihan dan tidak pernah memakan sisa makanan orang lain. Jeter menyajikan makanan lain untuknya, makan cepat. Kristel agak kenyang dan tidak bergerak. Saat ini, Jeter mengambil sendok dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Buka mulutmu. Kristel menoleh, aku bisa makan sendiri, aku tidak perlu kamu memberiku makan. Kristel jangan bertindak, melahirkan anak dengan patuh, dan aku akan bergantung padamu untuk yang lainnya. Bab 3334 Kristel berpikir dia aneh malam ini, dan dia tidak tahu apa yang salah. Tapi emosinya selalu seperti ini, dan dia terbiasa saat mendung atau cerah. Sekarang dia membiarkan dia melahirkan bayi dan yang lainnya terserah padanya. Dia menatapnya, kamu benar-benar mendengarkanku dalam segala hal. Jeter memutar jakunnya, apa yang kamu ingin aku dengarkan? Bisakah kamu membebaskanku? Jeter berhenti, dia meletakkan mangkuk dan sendok, alis dan matanya menjadi gelap. Kebebasan, kebebasan apa yang kamu inginkan? Kita sudah menikah sekarang, apakah kamu ingin menceraikanku dan meninggalkanku dengan Lisa dan anak di perutmu? Dia tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara, melanjutkan, Sudahkah Anda memberitahu Lisa ide ini? Lisa berumur tiga tahun dan sudah berakal sehat. Jika orang tuanya bercerai dan kemudian berpisah, menurutmu apakah dia bisa menerimanya? Dia tidak di sisiku, dia merindukan cinta seorang ayah. Apakah kamu benar-benar tega membiarkan dia kehilangan ayahnya lagi? Kristel tidak tahu harus berkata apa, nyatanya pernikahan ini dipaksakan pada awalnya, dan dia ingin mengajak Lisa bersamanya dalam mimpinya, Lisa meninggalkannya. Tetapi dengan bergaul akhir-akhir ini, dia telah melihat transformasinya. Pria yang begitu sombong dalam hidupnya telah belajar menjadi suami yang baik untuknya dan menjadi ayah yang baik untuk Lisa. Jika dia tidak tergerak sama sekali, itu sama sekali tidak mungkin. Aku belum memberitahu Lisa, kecuali perceraian dan pembunuhan anak, aku bisa mendengarkan yang lainnya. Jeter, dia memanggil namanya, dengan seringai di sudut bibirnya. Kamu sepertinya mundur di setiap langkah, nyatanya, semua ini adalah langkahmu selangkah demi selangkah. Kamu menggunakan retret sebagai uang muka, dan kamu telah mendorongku ke situasi putus asa, kamu benar-benar serakah. Jeter berhenti! Bukan begitu, Anda benar-benar ahli dalam bermain catur. Apakah itu sebelum atau sekarang? Saya tidak punya pilihan di antara kami. Anda memaksa saya untuk membuat pilihan. Kamu tidak ingin bercerai, kamu menginginkan pernikahan ini, kamu masih menginginkan Lisa, dan sekarang lebih ingin punya anak lagi. Kamu menginginkan tubuhku dan hatiku. Iblis sepertimu sebenarnya menginginkan kehidupan yang harmonis antara suami dan istri dan kehidupan yang bahagia dengan kedua anak. Kamu terus mengatakan bahwa segala sesuatu bergantung padaku. Apa yang bisa kamu andalkan dariku? Apakah aku butuh uangmu atau orang-orangmu? Kamu benar-benar luar biasa, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Jeter terdiam beberapa saat, aku kenyang, aku tidak mau makan, dia bangkit, kembali ke kamarnya, dan menutup pintu. Jeter datang ke jendela sendirian, dan dia mengulurkan tangan untuk menyentuh bungkus rokok. Saat dia kesal, dia sangat ingin merokok, dan dia membutuhkan rasa nikotin untuk menekannya. Tetapi setelah menyentuhnya untuk waktu yang lama, dia tidak menemukannya. Dia tidak suka dia merokok, dan Lisa tidak ingin ibu dan putri mereka diracuni oleh perokok pasif. Jadi dia sudah lama tidak merokok, dan tidak ada bungkus rokok di rumah. Apalagi sekarang dia punya anak kedua, dia tidak bisa merokok lagi. Jeter memasukkan tangannya ke sakunya dan tersenyum mencela diri sendiri. Dia tahu bahwa semua ini adalah kesalahannya sendiri. Dia telah melakukan terlalu banyak kesalahan di masa lalu dan dia tidak bisa memaafkannya. Dia benar, dia terlalu rakus dan menginginkan segalanya. Dia menginginkan segalanya tentang dia, Lisa kembali dan tertidur. Kristel terbangun di malam hari karena dia merasa lapar. Sekarang dia kehilangan nafsu makan dan cocok untuk makanan kecil. Demi anak di perutnya, dia hanya bisa berdiri. Bab 3335, dia berencana untuk pergi ke dapur untuk mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Tapi pada saat ini, pintu kamar terbuka tiba-tiba. Dan tubuh jeter yang tinggi dan lurus masuk, memegang semangkuk mie di tangannya. Apakah kamu lapar? Makan mie yang baru saja aku pesan untukmu. Dia meletakkan mie di atas meja. Kristel melihat waktu, sudah jam 12 malam. Dia dan Lisa sudah tidur, kenapa dia tidak tidur? Terlebih lagi, bagaimana dia tahu dia lapar kecuali dia selalu berada di luar. Kristel melihat mie. Mie rebus dibumbui dengan kecap dan minyak wijen. Di dalamnya ada sayuran hijau yang empuk dan telur rebus goreng kemasan. Dia lapar, jadi dia menggigit sumpit. Apakah ini enak? Dia bertanya dengan suara rendah. Di malam hari, suaranya sangat lembut, dan dia bertanya dengan suara rendah. Seakan pertengkaran mereka berdua di ruang tamu tadi tidak pernah terjadi. Dan dia bisa melihat bahwa dia telah mundur. Apakah kau tidak tidur? Mengantuk, tapi aku ingin menjagamu dan anak itu, jadi aku tidur nyenyak. Aku telah mendengarkan gerakanmu di sini, dan aku bangun ketika kamu bergerak. Kristel merasa seolah-olah ada sesuatu yang jauh di dalam hatinya. Di suatu tempat tiba-tiba menjadi lunak, di luar kendalinya sama sekali. Ini strateginya lagi ya, sekarang saatnya merencanakan hatinya. Kalau tidak, mengapa dia secara bertahap melembutkan hatinya terhadap iblis ini, atau bahkan menggerakkan hatinya? Pada saat ini, betisnya tiba-tiba kram, mendesis, dia menjerit kaget. Ada apa, di mana yang sakit? Dia langsung bertanya dengan gugup. Kaki, betisku kram, apakah itu di sini? Jeter berjongkok di depannya, mengulurkan tangannya untuk memegang betisnya yang ramping. Dan membantunya dengan lembut melingkari, tahan, tidak akan sakit setelah beberapa saat. Kristel melihat cahaya pria di bawah, wajahnya yang tampan ditutupi dengan cahaya bulan yang lembut, membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan sejenak. Mungkin menyadari tatapannya, Jeter menatapnya, kemudian dia melangkah maju dan perlahan menekan wajahnya yang tampan di perutnya yang lembut. Sayang, aku ayah, dia berbicara dengan bayi di perutnya. Kristel ingat bahwa dia menikahi Kristel ketika dia mengandung Lisa. Jadi Lisa tidak pernah mendengar suaranya di dalam rahimnya, dia juga tidak memiliki apa yang disebut pendidikan pralahir dari ayahnya. Sekarang dia merasa canggung, jadi dia mengulurkan tangan kecilnya untuk mendorong kepalanya. Apa yang kamu lakukan, pergi. Aku tidak akan pergi, aku ingin berbicara dengan bayi itu sebentar. Dia mengulurkan tangan dan memeluk binggangnya yang lembut. Kristel, sayang, aku ayahmu, ibumu adalah gadis yang cantik dan lembut. Kamu juga punya saudara perempuan. Adikmu sangat mencintaimu. Kami sangat mencintaimu. Kami sangat mencintaimu. Hal yang paling saya nantikan sekarang adalah Anda bisa datang ke dunia ini dengan cara yang sehat dan aman. Mendengarkan kata-katanya, hati Kristel menjadi semakin lembut. Dan jemarinya menyentuh rambut pendek rapi di kepalanya, yang sangat keras, dingin, dan maskulin bisa menusuk jemarinya. Tetapi pada saat ini, dia merasa rambutnya juga sangat lembut seolah-olah dia telah menyentuh bagian hatinya yang paling lembut. Saat ini Jeter mengangkat kepalanya dan menatapnya. Kristel, pertahankan anak ini, oke, jangan tinggalkan dia, aku akan menjadi ayah yang baik. Mata cantik Kristel merah, dia tidak mengerti, mengapa dia terus menekankan bahwa dia harus menjaga anak itu, apakah dia pikir dia akan memukuli anak itu. Jeter menurunkan kelopak matanya yang tampan dan mencium perutnya yang rata. Bab 3.336 pagi selanjutnya, saat Kristel bangun, Jeter sudah pergi. Dia mengirim Lisa ke sekolah, dan setelah mengantarnya pergi, dia pergi bekerja. Nyonya Zou membuat sarapan, Bu, cepat dan sarapan. Ketika suami pergi, dia menyuruhku untuk tidak mengganggumu dan membiarkanmu tidur sampai kamu bangun secara alami. Apa yang ingin kamu makan di siang hari? Aku akan pergi berbelanja sekarang. Nyonya Zou, tidak apa-apa untuk menjadi ringan, dan sisanya terserah kamu. Oke, Nyonya Zou keluar untuk membeli sayuran. Kristel sarapan sendirian di rumah, ketika seseorang masuk, bernama Edward Yang. Edward ini sangat antusias padanya, setiap kali dia melihatnya. Dia akan menariknya untuk berbicara, terakhir kali Edward inilah yang mengingatkannya bahwa dia mungkin hamil. Kaka Ipar, bagaimana tidurmu tadi malam, apa mungkin kamu hamil? Saya membawa sebotol tablet kalsium untuk suplemen kalsium Anda selama kehamilan. Edward mengeluarkan botol dengan tablet kalsium tertulis di kemasannya. Kristel mengalami keram kaki selama dua malam terakhir. Dan pagi harinya dia juga ingin pergi ke rumah sakit untuk mengambil sebotol tablet kalsium. Jadi dia menerimanya, Edward, berapa tablet kalsium ini? Saya akan memberikan uangnya. Kaka Ipar, ini tidak banyak uang, itu hanya yang saya inginkan untuk bayinya, terima saja. Ini tidak akan berhasil, Edward tanpa sadar meletakkan tablet kalsium di atas meja, lalu berbalik dan lari, kaka Ipar, selamat tinggal. Melihat sosok Edward yang menghilang, Kristel mengira dia bisa membayarnya lain kali. Dia mengambil tablet kalsium dan meletakkannya di lemari tempat tidur di kamar. Segera malam, dia sedang melakukan desain di kamar ketika susu manis Lisa berbunyi. Mommy, Daddy, dan aku kembali! Lisa bergegas, Kristel dengan cepat memeluk Lisa, Lisa, kamu kembali! Jeter berjalan mendekat, mengulurkan tangan, dan menyentuh perutnya, apakah bayimu mengacau hari ini? Kristel mendorong tangannya, bayinya masih kecil, jadi dia tidak bisa menggangguku. Betulkah, dia mengerucutkan bibirnya yang tipis. Melihat doting di sudut mulutnya, Kristel sedikit tidak wajar, dia meraih tangan kecil Lisa. Lisa, kamu lapar, ayo pergi, ayo cuci tangan dan makan malam nanti. Baik, petik 2, Kristel membawa Lisa ke kamar mandi. Jeter sedang berdiri sendirian di kamar ketika tiba-tiba dia melihat tablet kalsium di lemari tempat tidur. Sejak Kristel hamil, dia telah menghitung semua hal besar dan kecil di rumah itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tablet kalsium ini, seperti yang baru muncul hari ini. Dia mengulurkan tangan dan mengambil tablet, melihat paketnya, dan sepertinya tidak ada masalah. Tapi dia membuka tutupnya, melihat pil putih di dalamnya, dan mencium baunya. Segera, tubuhnya yang tinggi membeku, rasa tablet putih ini salah, sama sekali bukan tablet kalsium, tapi seperti pil aborsi. Saat ini, Kristel keluar sambil memegang tangan kecil Lisa. Dia melihat Jeter berdiri di sana memegang tablet kalsium, jadi dia bertanya, apa yang kamu lakukan? Jeter menoleh, matanya yang dingin menatap wajahnya. Ada apa dengan dia, Lisa? Kamu pergi bermain sebentar, ayah dan ibu ingin mengatakan sesuatu. Jeter mengirim putrinya pergi. Oke, Lisa bangkit dan mengeluarkan kuasnya untuk menggambar terlebih dahulu. Hanya ada mereka berdua yang tersisa di ruangan itu, Kristel mengerutkan kening. Ada apa denganmu? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Jeter mengangkat botol di tangannya, apa ini, apakah kamu sudah memakannya? Kristel mengerutkan kening, Kristel menggelengkan kepalanya, aku belum makan, aku akan makan. Bab 3337 dia belum makan, Jeter merasa lega, siap untuk dimakan. Jantungnya kembali menegang, dia benar-benar berencana meminum pil aborsi. Anak itu tidak digugurkan di rumah sakit, jadi dia harus minum pil aborsi lagi, kan? Jeter melangkah maju, meraih bahunya yang mengkilap. Dan urat di dahinya berkedut, Kristel, kenapa kamu tidak bisa mentolerir anak ini? Bagaimana saya bisa memohon kepada Anda sebelum Anda bersedia melahirkan anak ini? Kekuatannya luar biasa, dan dia menggenggam bahunya rat-rat. Seolah ingin meremukan tulangnya, Kristel mengerutkan kening, Jeter, lepaskan, kamu menyakitiku. Kau menyakitiku, apakah kamu merasakan sakitku? Kristel, katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga anak ini? Alisnya yang tampan penuh dengan kemarahan yang dapat ditahan dan kabut yang mengerikan. Dia tidak mengerti apa yang dia katakan, dia tidak ingin membunuh anak itu, dia ingin menjaga anak itu. Jeter, lepaskan, dia mendorongnya dengan paksa. Botol pil jatuh ke tanah, menumpahkan semua pil di dalamnya. Lisa di luar mendengar gerakan itu dan segera berlari masuk. Ayah, Ibu, apa yang kamu lakukan? Melihat putrinya datang, Jeter hanya bisa menahan emosinya yang diambang kehancuran. Saat ini, Kristel menutup matanya, dengan lembut sosok itu jatuh lurus ke bawah. Kristel, seru Jeter, dan dengan cepat memeluknya. Kristel, Kristel, Kristel pingsan, di rumah sakit. Kristel sedang berbaring di ranjang rumah sakit, dan Jeter mencengkeram kerah dokter itu dengan emosional. Bagaimana istriku, bagaimana dia pingsan? Jangan heboh, pasiennya baik-baik saja, dia dan bayi dalam kandungannya selamat. Dan alasan mengapa pasien pingsan adalah karena emosinya naik turun dan depresi. Pada tahap awal kehamilan, ibu hamil harus menjaga suasana hati yang baik dan merawat janin dengan baik. Kalau tidak, itu akan merugikan diri mereka sendiri. Ini berbahaya bagi anak-anak, dan pingsan ini merupakan peringatan bagi Anda. Jeter perlahan melepaskan dokter, dan dia berjalan ke bangsal untuk melihat Kristel yang sedang tidur. Dalam dua bulan kehamilan ini, berat badannya turun banyak. Dan sekarang dia berbaring dengan menyedihkan, yang membuat orang merasa sangat tertekan. Ayah, apa ibu sakit? Aku tidak ingin ibu sakit. Lisa mencium wajah Kristel dengan ringan, penuh kekhawatiran. Jeter mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Lisa, Ibumu baik-baik saja, aku tidak akan membiarkan ibumu tidak baik-baik saja. Sekarang dia penuh rasa bersalah, dia hamil, dan dia bahkan marah padanya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia seharusnya tidak membuatnya marah. Semua ini salahnya. Jeter memandangi wajah Kristel yang tertidur, dan hatinya penuh dengan rasa sakit. Kristel, apa yang harus aku lakukan denganmu? Kristel terbangun, dia menatap kosong ke langit-langit untuk beberapa saat sebelum menyadari bahwa dia sudah tiba di rumah sakit. Tangannya dipegang oleh seseorang. Ketika dia menoleh, itu adalah Jeter. Jeter tertidur di samping tempat tidurnya, dia telah mengawasinya. Saat ini Jeter bangun, Kristel, kamu sudah bangun, apakah kamu merasa tidak nyaman, aku akan memanggil dokter. Tidak, aku baik-baik saja. Di mana Lisa, Lisa dibawa pulang oleh nyonya Zoe untuk tidur. Kristel merasa lega, saat ini Jeter memegang tangannya erat-erat, dan berkata dengan suara serak. Kristel, aku sudah memikirkannya, aku setuju dengan permintaanmu. Kristel tercengang, apa? Jeter menatapnya dalam-dalam, Kristel, ayo kita cerai. Bab 3338 Dia berkata, mari kita bercerai. Pikiran Kristel menjadi kosong, dia menatapnya dengan kaget. Dan hampir curiga dia mengalami halusinasi pendengaran, apa yang dia katakan. Katanya cerai, bukankah dia tidak setuju dengan perceraian, kenapa dia tiba-tiba setuju. Jeter memegang tangan kecilnya yang dingin, meletakkannya di bibirnya, dan mencium. Kristel, aku memikirkannya, aku melepaskannya, dan setuju untuk melepaskanmu dan menjebakmu di sisiku. Apakah kamu akan gagal? Bernafas, ini semua salahku. Ayo cerai, tapi tolong lahirkan anak ini. Aku tahu kamu ingin membawa Lisa bersamamu, meskipun aku merasa sangat sedih di hatiku. Aku membiarkan Lisa mengikutimu, aku akan membiarkan seseorang mengatur hidupmu di luar. Dan aku akan menjaga anak-anak di masa depan, dan aku tidak akan pernah mengganggumu, apakah ini baik-baik saja. Dia telah berpikir begitu banyak, sepertinya dia telah melakukan rencana yang baik untuk bercerai. Bahkan, dia bahkan tidak menginginkan Lisa, dialah yang selalu ingin bercerai dan melarikan diri dari sisinya. Tetapi pada saat ini, dia tidak merasa begitu santai dan bahagia. Dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Dia memandang Jeter dan berkata perlahan, Jangan khawatir, aku akan melahirkan anak ini. Oke, istirahatlah hari ini, dan kita akan bercerai besok. ... Crystal dibawa pulang oleh Jeter, dengan dia dan bibi Zoe merawatnya. Dia tidak harus bangun dari tempat tidur, Lisa dengan patuh mengobrol di sekitarnya. Dan masih menyiapkan hadiah untuk adik laki-lakinya. Keduanya berarti tidak perlu memberi tahu Lisa tentang perceraian itu. Dan mereka akan membicarakannya saat Lisa besar nanti. Bercerai lebih dulu, dan membujuk Lisa untuk mengatakan bahwa dia harus pergi ke sekolah di luar saat dia pindah. Di malam hari, Lisa berbaring dengan gembira di tempat tidur. Bu, bisakah kamu membiarkan ayah tidur malam ini? Perut ibu akan semakin membesar, ayah bisa menjaga ibu di malam hari. Lisa berpikir dengan hati-hati. Lisa tidak tahan berpisah dengan ayahnya dan ingin tidur dengan seluruh keluarga. Bagaimanapun, mereka berdua akan bercerai, dan akan ada sangat sedikit kesempatan bagi Lisa untuk berbagi ranjang yang sama di masa depan. Kristel mengalah dan setuju, oke. Ayah, Lisa berlari keluar dari tempat tidur dengan gembira, bergegas ke ruang tamu. Ayah, kemarilah, ibu ingin kamu tidur dengan kami. Tubuh tinggi Jeter membeku, dia tidak menyangka Kristel setuju untuk membiarkannya tidur di kamar sebelum perceraian. Jeter menyentuh wajah kecil putrinya dengan enggan. Sungguh, ibumu benar-benar membiarkanku masuk dan tidur. Ya ayah, cepat masuk, aku, ibu dan kakak sedang menunggumu oh. Jeter mandi secepat mungkin, dia berdiri di samping tempat tidur. Sekarang Lisa tidur di tengah, dan Kristel tidur di dalam. Bu, aku ingin tidur di dalam malam ini. Lisa berbalik dan merangkak masuk untuk tidur, meninggalkan Kristel di tengah. Wah, Lisa tersenyum pada Jeter dengan mata cerah. Jeter menatap Lisa dengan positif dan kemudian berbaring di samping Kristel. Kristel tidak bisa menolak Lisa, tetapi dia membelakangi Jeter. Lisa, tidurlah, selamat malam, selamat malam, ayah dan ibu. Lisa jatuh ke dalam mimpi indah. Kristel menepuk punggung putrinya. Saat ini, dia merasakan dada pria yang lebar dan ramping mencuat dari belakang. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh wajah kecil Lisa, putri tertidur. Ketika dia berbicara, nafas ada di wajahnya, bab 3339. Ya, Kristel mengangguk, ingin menjauh darinya. Tapi tangan Jeter jatuh di pinggangnya yang lembut dan memeluknya dengan lembut dari belakang. Kristel membeku dan meronta dengan cepat, lepaskan aku. Kristel, kita akan bercerai besok, jadi biarkan aku memelukmu lagi malam ini. Suara lembutnya terdengar di telinganya. Kristel tidak bergerak lagi, malam ini adalah malam terakhirnya bersamanya. Merasakan kepatuhannya, Kak, ses Jeter jatuh di rambutnya. Kristel menutup matanya, mungkin karena kehamilannya. Atau karena pelukannya terlalu hangat, dia segera tertidur dalam keadaan linglung. Sebelum tertidur, Jeter berbisik di telinganya, Kristel, aku mencintaimu. Keesokan harinya, Jeter mengantar Kristel ke Biro Urusan Sipil untuk mendapatkan akta cerai. Ada terlalu banyak orang di Biro Urusan Sipil, Jeter memindahkan kursi untuk Kristel. Kristel, duduk di sini dan istirahat sebentar, aku akan berbaris. Jika sebelumnya, Jeter tidak akan memiliki temperamen yang baik untuk berbaris. Tapi dia tidak seperti Kristel, setelah bersama begitu lama, emosinya hampir habis. Ini sangat iri pada orang lain, lihatlah betapa perhatiannya pacarnya. Kamu akan memperlakukanku dengan sangat baik setelah kita menikah. Saat ini Jeter pergi ke jalur perceraian untuk berbaris. Semua orang terkejut, tampan, kamu berada di jalur yang salah. Ada yang bercerai, datanglah kepada kami, kami menikah di sini. Jeter tidak memiliki ekspresi, yang bercerai, maka saya tidak berbaris di jalur yang salah. Apa, pasangan yang penuh kasih tidak datang untuk menikah tetapi untuk bercerai? Segera giliran mereka, Jeter dan Kristel duduk di depan staf, dan staf berkata. Anak muda, gadis kecil, apakah kamu benar-benar ingin bercerai? Saya pikir Anda memiliki hubungan yang sangat baik, lebih baik dari yang lain. Jika Anda memiliki hubungan yang lebih baik setelah menerima sertifikat, Anda tidak ingin bercerai. Menghadapi bujukan staf, Jeter berkata, berhenti bicara omong kosong, kita di sini untuk bercerai, mari kita lakukan formalitas. Kristel duduk di samping, tanpa berbicara, dia belum pernah melihat dia begitu aktif sebelumnya. Dia lebih aktif dalam perceraian daripada siapapun, dan Kristel merasa sedikit tidak nyaman. Melihat bujukan itu sia-sia, staf mengeluarkan informasi yang perlu diisi. Dan saat ini panggilan telepon datang, staf mengambilnya, lalu memandang Jeter dan Kristel dengan nada meminta maaf. Maaf, Anda datang pada waktu yang salah, pasangan terakhir Anda bercerai dengan lancar. Jadi kebijakannya sudah berubah di tempat Anda, kami menerima pemberitahuan dari atasan yang saya informasikan bahwa Anda tidak bisa bercerai. Mengapa? Tanya Jeter, karena ada masa jeda 30 hari untuk perceraian. Artinya, kamu hanya bisa mengirimkan materi hari ini, dan kamu bisa bercerai setelah satu bulan. Jeter mengerutkan kening, dan dia menamparkan materi di tangannya. Dia jatuh di atas meja dengan keras, apa maksudmu, apakah kamu sengaja melakukannya? Tuan, mengapa Anda terburu-buru untuk bercerai? Anda melihat bahwa istri Anda secantik bunga. Lembut dan terampil, jadi kamu bisa kembali dan memikirkannya. Jangan pikirkan itu, pergi sekarang, desak Jeter. Tuan, saya benar-benar tidak bisa pergi sekarang, Anda akan kembali dalam sebulan. Melihat tatapan cemas Jeter, Kristel memberinya tatapan dingin, lalu berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan biro urusan sipil dan menuruni tangga, Jeter mengejarnya dan menangkapnya. Kristel, kenapa kamu pergi? Aku akan memikirkan cara untuk menceraikanmu hari ini. Bab 3340 Kristel menarik lengannya dari telapak tangannya. Kalau begitu pergi dan cari jalan, semoga bisa sesuai keinginanmu, kita cepat bercerai. Mengapa nada ini? Bukankah dia ingin bercerai? Dia sedang terburu-buru untuknya. Kristel, ada apa denganmu? Kenapa kamu marah? Sepertinya aku tidak melakukan kesalahan, kata Jeter dengan wajah bingung. Kristel terlalu malas untuk berbicara dengannya, ayo kembali dulu. Baik, keduanya masuk ke dalam mobil dan melaju pulang, hari sudah siang. Dan Jeter memarkir mobilnya di depan sebuah restoran. Kristel, apakah kamu lapar? Ayo makan dulu. Kristel sedikit lapar, dan ini sudah waktunya makan, jadi dia setuju. Oke. Keduanya masuk ke restoran, dan pada saat itu seseorang datang dan menyapa Kristel. Hai, kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Kristel dengan cepat mengenali orang ini sebagai kapten tim penyelamat saat itu. Tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini sekarang. Melihat seorang pria aneh datang untuk memulai percakapan. Jeter segera melangkah maju dan memblokir Kristel di belakangnya. Kristel, siapa dia? Seorang kenalan, Kristel mengangguk pada kapten tim penyelamat dan berkata, halo. Jeter mengerutkan kening karena Kristel tidak pernah tersenyum padanya, tetapi dia tersenyum sangat bahagia pada pria lain. Dia belum pernah melihat pria ini sebelumnya, dan dia tidak tahu dari mana datangnya saingan cintanya. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu istriku? Jeter memandang kapten tim penyelamat dengan permusuhan. Kapten tim penyelamat melihat Jeter dari atas ke bawah, dan berkata sambil tersenyum. Jadi kamu adalah suaminya, akhirnya aku melihatmu secara langsung. Anda kenal saya? Oh, ini seperti ini, sekali. Saya lapar. Saat ini, Kristel menyela kapten tim penyelamat. Kita harus buru-buru makan sekarang, nanti aku sedang dalam perjalanan, jadi aku tidak akan mengobrol denganmu. Kapten tim penyelamat mengangguk. Oke, ayo pergi. Kristel menyeret Jeter pergi. Mereka berdua duduk di ruang pribadi, Jeter memesan makanan, yang semuanya adalah favorit Kristel. Setelah pelayan turun, dia menatap Kristel dengan curiga. Bagaimana kamu bertemu orang itu? Dia berbicara seperti dia mengenalmu dengan dekat. Apakah ada cerita di antara kalian berdua? Kristel menatapnya, ini urusanku, kita akan bercerai. Apakah kamu tidak peduli dengan bisnisku? Meskipun dia mengatakan itu, tapi, aku belum pernah melihat pria ini sebelumnya, jika Anda bertemu selama pernikahan kami. Aku tidak peduli jika kamu mengkhianatiku. Jeter berkata dengan marah. Suami yang istrinya tidak setia seperti apa, Kristel mengeluarkan beberapa lembar kertas dan meremasnya menjadi bola-bola, dan membanting mereka di wajah tampannya yang penuh kebencian. Jangan curiga, aku tidak melakukan apapun untuk meminta maaf padamu. Benarkah? Jeter merasa semakin curiga padanya. Meski dia mempercayainya, pria itu tetap membuatnya sangat kesal. Dia berdiri. Kemana kamu pergi? Pergi ke kamar mandi. Apakah kamu ingin pergi bersama? Jeter pergi. Dia tidak pergi ke kamar mandi, tetapi keluar dari hotel untuk mencari kapten tim penyelamat. Hei, bagaimana kamu bertemu istriku? Mengapa aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya? Melihat dia mendekat, kapten tim penyelamat dengan cepat berkata, Istrimu dan aku bertemu selama penyelamatan. Selamat menikmati. Terima kasih.